Anggota DPRD Kabupaten Bonebolango yang bernama Tahir mengamuk hingga mengebrak meja. Ia mengamuk saat kegiatan dengar pendapat bersama dinas sosial di kantor DPRD Bonebolango pada Sabtu 9 Mei 2020. Tahir marah lantaran bantuan sosial atau bansos untuk warga terdampak COVID-19 tidak sesuai dengan harga yang telah disetujui oleh DPRD. Alokasi anggaran yang disetujui oleh DPRD untuk bansos warga terdampak COVID-19 sebesar 200 ribu rupiah. Namun setelah dihitung, bansos yang sudah disediakan hanya berkisar 135 ribu rupiah. Bansos yang hendak diberikan tersebut berisi beras, ikan siap saji, gula merah, dan bahan pokok lainnya. Tahir juga menuding bansos tersebut sudah dipihak ketigakan oleh dinas sosial Kabupaten Bonebolango. Lantaran merasa tidak sesuai dengan anggaran yang disetujui oleh DPRD, Tahir mengancam akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dikutip dari Kompas.TV, Rabu 13 Mei 2020, sementara itu Bupati Bonebolango, Hamimpo mengatakan, pihaknya sudah meminta untuk melakukan pengecekan terhadap bantuan yang disediakan oleh Pemkap. Bantuan sosial 200 ribu rupiah yang kini menjadi 135 ribu rupiah tersebut disebabkan adanya biaya lainnya seperti pengepakan bansos, biaya distribusi, hingga upah petugas. Terkait bantuan sosial yang di pihak ketigakan, Hamimpo menjelaskan bahwa bantuan sosial tersebut memang diperbolehkan untuk disuah kelola ataupun di pihak ketigakan dengan syarat tidak mengindikasi kedugaan korupsi. Di samping itu, dalam proses pengadaan hingga pendistribusian bantuan sosial ke tingkat desa tersebut telah mendapat pendampingan dari aparat kepolisian dan TNI, Kejaksaan hingga BPKP Provinsi Korontalo. Signal check ya, jangan kita ini mau cari popularitas murahan ya, ditimbang-timbang dulu, diolah dulu, dirinci dulu, di cross check dulu ke OPD teknis, pengadaannya untuk apa, apa jenisnya, berapa macam, pembentuk harga ini apa, apakah hanya sekedar barangnya saja, apakah tidak di sana pengepakannya, biaya distribusinya sampai ke desa, dan gaji, ya, gaji orang-orang yang bekerja untuk itu, ini harus dipahami. Jadi jangan kita ini selalu semua serba negatif, negative thinking, semua seolah-olah ini, ASN ini korupsi, koruptor, yang menyatakan, bisa menyatakan korupsi, tetapi itu BPKP, Kejaksaan, Polisian, atau Inspektoral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!